Halo teknologers, dilansir dari www.pinterpolitik.com. Dunia politik, timing atau momentum adalah hal yang cukup prusial untuk menganalisis aksi-reaksi para aktor politik. Sebagaimana dijelaskan Luis Rubio dalam publikasinya yang berjudul Time in Politik. Mengenai hal itu, sangat cocok untuk situasi dinamika politik menjelang pemilihan presiden 2024 semakin terlihat. Beberapa partai politik mulai melakukan penjajakan politik untuk menentukan siapa calonnya akan diusung. Bahkan nama dari Yusril Isamahendra disebut-sebut akan bersanding dengan Prabowo Sugianto. Lantas, bagaimana kabar sekarang dari Yusril Isamahendra? Yul simak ulasannya berikut ini. Dilansir dari berbagai sumber, Yusril Isamahendra dilahirkan pada tanggal 5 Februari 1956 di Lalang Manggar, Belitung Timur. Yang merupakan seorang pakar hukum tata negara. Yusril Isamahendra adalah anak dari pasangan Idris dan Nursiha. Kemudian untuk kehidupan keluarganya, Yusril Isamahendra menikah dengan Kesi Sukaisi, kemudian bercerai. Dan kemudian ia menikah dengan seorang wanita keturunan Jepang bernama Rika Tolentino Kato. Dari penikahannya ia dikaruniai 4 orang anak bernama Yuri, Kenya, Maizlan, dan Ali Reza. Diketahui Yusril memperoleh gelar sarjana di Universitas Indonesia jurusan ilmu filsafat pada tahun 1983. Kemudian, beliau melanjutkan studinya pada program Pasca Sarjana Universitas Indonesia dengan bidang studi hukum dan ilmu Islam pada tahun 1983. Tambah nanti di situ, ia melanjutkan pendidikannya pada program Pasca Sarjana Humaniora dan ilmu sosial di Universitas Punjab, Pakistan. Kemudian, melanjutkan kembali pendidikannya pada Universitas Sains Malaysia dengan meraih gelar pada program Pasca Sarjana, yaitu Master of Science MSG, beserta gelar Doctor of Philosophy atau yang biasa disebut PHD, dalam bidang ilmu politik di Institut Pendidikan Doktoral pada tahun 1993. Harinya dimulai sebagai pengajar seperti keinginan orang tuanya. Dia mengajar mata kuliah hukum tata negara, teori ilmu hukum, dan filsafat hukum di Universitas Indonesia. Dari Universitas Indonesia ini, Yusilu dinobatkan sebagai guru besar ilmu hukum hingga saat ini, menyandang satu sebagai profesor hukum. Pengalaman birokrasi Yusril sudah dimulai sebelum terjun ke politik. Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia dipercaya Presiden Soeharto, menjadi penulis naskah pidato di pemerintahan Soeharto. Selama dua tahun lebih, ada 204 pidato Presiden Soeharto yang ditulis oleh Yusril. Dalam bidang politik, Yusril Isamahendra pernah menjadi ketua umum Partai Bulan Bintang sejak 1998 hingga 2005. Karir politik Yusril Isamahendra tersebut tidak sehari dari keaktifannya di dunia pendidikan dan juga organisasi. Yusril Isamahendra juga pernah menjadi anggota organisasi yang berafiliasi kepada Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII yang bernama Pemuda Muslimin. Lebih jauh lagi, Yusril Isamahendra pernah menjadi pengurus Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamia Indonesia dan Ikatan Cendakiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Kemudian setelah reformasi, Karir Yusril terbilang moncat dalam pemerintahan. Bagaimana tidak, dalam pemerintahan Yusril Isamahendra pernah menjabat menteri di tiga kabinet, dalam Kabinet Pemerintahan Indonesia 21 Oktober 2004 sampai 9 Mei 2007, dengan Presiden Abdurrahman Wahid dipercaya menempati posisi menteri kehakiman dan hak asasi manusia. Kemudian pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, Yusril Isamahendra menjabat sebagai menteri kehakiman dan hak asasi manusia Kabinet Gotong Royong 23 Oktober 1999 hingga 7 Februari 2001. Dan pada masa Kabinet Indonesia Bersatu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 9 Agustus 2001 hingga 21 Oktober 2004, menjadi menteri sekretaris negara hingga akhirnya saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan resuvel atau perombakan kabinet, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu Yusril Isamahendra digantikan hata rajasa. Berdasarkan karir dan pengetahuan yang dimiliki beliau dalam bidang hukum, beliau juga merupakan pakar hukum di bidang hukum tata negara. Yusril Isamahendra adalah anggota dari Persatuan Advokat Indonesia atau PERADI, dan ketua persekutuan dan juga pemilik dan pendiri dari kantor advokat IHSA dan IHSA Law Firm. Diketahui, Yusril Isamahendra adalah anggota dari Persatuan Advokat Indonesia atau PERADI, KET atau MPR kala itu, dari pencalonan demi persatuan antara Megawati dan Kiai Haji, dan akhirnya poros setengah memberikan dukungan penuh kepada Gusdut. Pada pemukutan suara di saat itu, Yusril Isamahendra yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB, mendapatkan 232 suara. Abdul Rahman Wahid yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, memperoleh 185 suara, dan Megawati Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati meraih 305 suara. Menjelang Pilpres 2024 ini, nama Yusril seolah kembali muncul sebagai calon yang dapat diperhitungkan. Hal ini tampaknya seolah disadari Presiden Jokowi Dodo yang mendukungnya untuk maju dalam Pilpres 2024. Jokowi mendorong Yusril untuk menghimpun dukungan partai politik agar dapat memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidensial tersort 20%. Melihat pengalaman dan dukungan politik yang diperoleh, tentu ini menjadi modal yang cukup untuk membuat nama Yusril diperhitungkan karena bursa calon di Pilpres 2024 mendatang. Yang di mana, Yusril sudah mempunyai modal politik-politikal kapital yang dikonversi dari modal sosialnya sosial kapital. Modal sosial yang dibangsu di sini berupa pengalaman dalam dunia politik seorang Yusril yang sudah diakui secara nasional dan internasional. Setelah pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pendukung atau juru kampanye para Capres dan Jawa Pres, Pilpres 2024 tampaknya memang merupakan waktu yang tepat untuk Yusril bisa melangkah lebih jauh dalam dunia politik nasional. Dengan segala pengalaman yang panjang, Yusril tampak lebih siap jika maju dalam pursa persaingan kandidat di Pilpres kali ini. Bagaimana nih menurut kalian? Dilansi dari berbagai sumber ketua umum PBB Yusril Isamahendra bersama sang anak yakni Yuri Kemal Fadullah sama-sama maju di Pilek 2024. Bapak dan anak itu bersamaan menjadi bacaleg DPR RI dari PBB di Pemilu 2024 mendatang. Meskipun ia juga masih berharap peluang menjadi cawapres ketua umum partai Gerinra Prabowo Subianto. Diketahui usai mendaftarkan caleg di gedung KPU RI, Yusril mengaku akan bertarung di Dapil, Jakarta Timur pada Pemilu 2024 mendatang. Yusril mengungkapkan dirinya maju sebagai caleg DPR untuk memotivasi seluruh caleg PBB. Diharapkannya, Pemilu 2024 ini PBB berhasil menembus PT 4%. Di depannya, Yusril berharap masyarakat di seluruh Indonesia memberikan kesempatan PBB untuk duduk di DPR. Terlebih, Yusril sudah pernah menjadi anggota DPR di masa lalu. Nah, gimana menurut kalian teknolovert? Apakah DOI layak jadi wakil rakyat atau jadi pemimpin negara? Coba berikan tanggapan kalian. You dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, comment, dan subscribe. Thanks for watching and see you! Outro sub indo by broth3rmax